Apa di terendah seorang Bapak Chandra Putra Negara? Oke, so saya pernah di fase dimana saya harus menghadapi tiga dilema yang berat. Waktu itu di tahun 1999, saya ini kan menyelesaikan studi S1. Studi S1 saya itu si-suskripsi atau tugas akhir. Sayang kan, kita udah kuliah bayar mahal-mahal, udah 8 semester, 9 semester waktu itu. Apalagi saya juga sempat IPI 1,0 gara-gara kehilangan arah kan, waktu itu usaha orang tua sepi, bingung. Jadi sudah nggak tahu tujuan kuliah. Tapi satu seminar yang mengubah saya, itu seminar itulah yang membuat saya kenapa saya harus menyelesaikan kuliah saya. Oh gitu. Ya, jadi saya sempat terpuruk karena saya sudah menganggap kuliah percuma, belum tentu menghasilkan uang juga. Terpuruknya separah apa ya Pak? Waktu itu saya 4 semester awal, IPI saya 1,0. IPI 1,0. 1,0. Tahu 1,0 itu artinya apa? Itu sudah nggak lama lagi drop out. Nah, tapi akhirnya saya ikut satu seminar yang telah membangkitkan semangat saya. Dan akhirnya semester depannya, IPI saya langsung tembus 3,5. 3,5. Nah, 3,5 itu artinya sudah almost perfect lah. Betul. Nilainya hampir A semua. Artinya di situ, saya benar-benar bangkit menemukan tujuan hidup saya. Dan yang awalnya saya ketinggalan sama teman-teman, akhirnya saya nyusul lagi. Akhirnya nyusul lagi. Nah, semester 8, 9 sudah selesai. Tinggal skripsi. Tinggal skripsi. Nah, itu saya nggak bisa selesaikan. Kenapa? Karena mama saya meninggal. Itu dilemah kedua. Nah, dilemah kedua mama saya meninggal. Padahal sakit cuma 4 bulan. Waktu itu terkena encefalitis. Nggak ada vaksinnya waktu itu. Aduh, sayang banget ya. Jadi akhirnya galau, bingung. Sempat ekstrimnya saya mau bunuh diri kan waktu itu kan. Karena apa? Karena mama satu-satunya yang bisa mensupport ekonomi keluarga. Oh, mama yang kerja saat itu, Pak? Papa bekerja, tapi juga udah minus terus. Udah minus terus. Mama waktu itu bekerja, fight, menghasilkan, tapi ditipu partnernya. Nah, jadi partner usaha mama saya itu menipu, memakai uang kantor untuk menghidupi istri mudanya. Nah, kacau kan? Itu saya udah pernah ceritakan di podcast yang lain. Jadi, itu Oknum ya. Oknum TNI. Saya nggak ngomong semua TNI hebat. Saya banyak teman jenderal. Tapi itu Oknum. Oknum. Dia uangnya menghidupi istri mudanya. Nah, istri mudanya uang kantor itu dipakai untuk menghidupi anaknya untuk duken. Waduh. Kacau kan? Kacau sekali. Jadi, mama saya nggak bisa apa-apa. Karena era itu kan masih eranya Pak Hartok. Jadi, kita orang Chinese keturunan itu takut dengan Oknum TNI waktu saat itu. Isu rasis apa kan? Ya, seorang ibu rumah tangga mama saya nggak punya pengetahuan bisnis, nggak punya pengetahuan hukum, sehingga mudah diperdaya. Lalu, gimana Pak? Cara mengatasinya? Nah, itu udah fase kedua. Fase ketiga adalah, di lemah ketiga itu saya harus merintis usaha saya yang baru. Karena first time kan saya dari guru les kan, saya harus merintis usaha jadi seorang reseller. Company saya pertama kali membuka kantor di Surabaya, saya harus selesaikan. Jadi, kita bingung. Kita harus pilih yang mana, gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan dulu skripsinya. Move on dari mama karena meninggal dan saya harus merintis usaha. Nah, usaha pertama itulah yang akhirnya bisa melunasi semua hutang-hutang keluarga 1999 ya. So, waktu itu US Dollar masih 1.700 ya? Iya. Bukan 16 ribu kayak sekarang ya? Bukan 16 ribu seperti sekarang. Anda harus bedakan. Nasi goreng waktu itu masih 1.500. Bukan kayak sekarang yang 15 ribu. Jadi, di 500 juta saat itu, itu setara kayak duit sekarang mungkin 5-6 M-an lah. 5-6 M. Waktu itu di seluruh dijualan produk apa, Pak? Waktu itu produk kesehatan. Produk kesehatan? Suplemen. Sama skincare. Saya dengar sampai pembalut juga ya, Pak, ya? Itu pembalut itu belakangan. Belakangan? 10 tahun belakangan. Tapi awalnya kan cuma skincare. Awalnya cuma skincare aja ya? Skincare, ya. Pak, motivasinya dong buat teman-teman yang saat ini masih berada di titik terendam mereka? Seperti yang saya katakan tadi, hidup itu cuma punya 2 pilihan. Anda mau meratapi kesedihan itu, tiap hari mengeluh, tiap hari berdoa, nangis. Yang ada tambah frustasi. Saya tidak mengatakan bahwa berdoa itu tidak penting. Berdoa sangat penting. Minimal berdoa itu, kalaupun tidak menjawab doa kita, tapi berdoa itu melegakan hati kita. Ya, setuju. Iya kan? Benar, Pak. Nah, saya kan pernah buat kontennya. Kenapa doa Anda belum dijawab sama Tuhan? Kenapa doa Anda belum terkabulkan? Silahkan. Banyak nanya, Pak. Banyak nanya ya. Ada tiga. Itu saya sudah pernah buat. Silahkan tonton itu video saya. Itu saya sudah buat. 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Kan selama ini kita maksa. Kenapa kok doa kita tidak dikabulkan? Nah, itu yang pertama meratapi. Meratapi. Atau yang kedua, kita harus bangkit. Pilihannya cuma dua. Iya kan? Flight or fight. Flight itu melarikan diri. Meratapi. Pinjol tidak usah dibayar. Iya kan? Apalagi sekarang, uh, katanya gagal bayar. Tidak usah dibayar sekalian. Atau bangkit. Atau bangkit. Jadi hidup pilihannya cuma namun. Fight or flight. Flight, kamu melarikan diri. Fight, berjuang. Fight, berjuang. Oke, mantap. Sip. Terima kasih banyak, Pak Chandra. Sama-sama. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.